Dewan Pengurus Pusat Tariu Burneo Bengkule Rajang atau TBBR melaporkan Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Dayak Nasional atau MADN berinisial GK yang diduga melakukan tindak pidana pencatutan potret atau dokumentasi panglima jilah secara komersial tanpa persetujuan ke kepolisian daerah Kalimantan Barat hari Jumat 22 September 2023. Robert Wilson Berliando SH, KD Fukum dan Advokasi TBBR menyampaikan bahwa Sekjen Masyarakat Adat Dayak Nasional atau MADN inisial GK sudah dilaporkan hari ini ke Polda Kalimantan Barat sebab menurutnya Sekjen MADN patut diduga telah melakukan pencatutan dokumentasi pada kegiatan yang menghimpun dana tanpa persetujuan. Lebih lanjut Robert sudah melakukan upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis namun sampai saat ini tidak ada respon. Robert Wilson Berliando menegaskan atas sikap tersebut dinilai sebagai bentuk kecenderungan pengabayan sehingga perlu DPP TBBR melakukan laporan dan hal ini semata-mata bukan punismen atau hukuman tetapi sebagai edukatif kepada khalayat ramai agar jangan latah dalam melakukan pencatutan. Robert menilai hal ini menjadi tanda tanya besar dari pelaku-pelaku usaha yang mendapatkan sodoran proposal tersebut. Ada kegiatan apa? Karena dokumentasinya menggunakan organisasi. Pihaknya berharap kepada Polda, Kalimantan Barat untuk segera melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Namun sebelum laporan ini dilakukan, pihak TBBR pada tanggal 11 September 2023 telah mengirim surat resmi guna minta konfirmasi kepada Sekjen MADN namun tidak direspon. Kepada edukatif, kepada ala yang rakyat namun masyarakat yang berpengaruh agar jangan latah di dalam melakukan pencatutan. Kalau itu niatnya baik, kami harap juga dibarengi dengan sikap yang baik, konfirmasi terlebih dahulu. Sehingga di dalam, ini kan menjadi pertanyaan bagi pihak-pihak luar dalam hal ini pelaku-pelaku usaha yang mendapatkan sodoran proposal tersebut. Tanya ini ada kegiatan apa kepada kami? Karena dokumentasinya menggunakan organisasi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hadis Sabrana, JKTV